Halo, selamat pagi Bapak-Bapak. Bagaimana kabarnya? Halo, Pak Jirik. Alhamdulillah. Selamat pagi. Kehormatan nih ya, untuk saya nih, ada tiga pemimpin yang masih muda-muda, yang sudah sukses sekarang, posisinya tinggi-tinggi ya. Ada Pak Argo, Pak Axton, dan juga Pak Boy. Hai. Selamat pagi. Alhamdulillah. Sehat. Masih. Sehat, sehat, sehat. Nah, buat yang tersemua, nanti kalau ada pertanyaan untuk ketiga narasumber, jangan lupa untuk langsung saja chat di kolom YouTube di channel yang nonton ya. Aku mau nanya-nanya dulu nih, yang pertama untuk Pak Argo nih, Pak. Ini Bapak, kalau dari contekan yang saya punya nih, Pak, Bapak sekarang menjadi direktur termuda di BRI, Pak. Bener ya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, aku mau nanya nih, Pak, apakah sebenarnya menjadi direktur dalam usia muda itu adalah cita-cita dari Pak Argo dari dulunya, kayak gitu? Oh, jelas enggak. Maksudnya, apa namanya? Dulu saya bahkan enggak berangan-angan nih, kerja di bank, gitu. Cita-cita banyak, terus orang ganti-ganti, pernah jadi mau jadi polisi, segala macam. Tapi ini ya, ini is part of the journey, gitu. Jadi sebuah anugerah, itu satu, dan kedua, jawab-jawab yang besar juga, gitu. Jadi, ya ini, apa, saya akan perlu banyak dukungan dari teman-teman semua untuk bisa melakukan amanah ini, gitu. Tapi ini, Alhamdulillah sih, gitu. Itu, Jonathan. Tapi ada beban tersendiri enggak sih untuk Pak Argo di usia muda sudah dikasih posisi tinggi di salah satu bank terbesar BUMN, kayak gitu? Iya. Kalau bicara tantangan, pasti menantang, ya. Pak Uliberi kan sebuah perusahaan besar, gitu ya. Aspirasinya banyak, terus banyak kepentingan, banyak aspirasi yang perlu dicapai juga, gitu. Jadi, caranya ya, paling kita coba jalan yang terbaik, gitu, terus ya, belajar dari banyak orang, ya. Ketemu dengan banyak mentor, dan segala macam. Tapi, rasanya sih bisa kita, pasti ada hal-hal yang kita pelajari, kita harus bawa hal-hal baru itu untuk kita di bidang perjalanan. Kita rasa gitu, sih. Gitu, Jonathan. Oke, Pak Argo. Nah, berikutnya mungkin aku mau tanya juga nih ke salah satu yang masih kuda juga nih ya, Pak Axton Salim, ya. Ini beliau Direktur dari Indofood. Nah, kalau kita ngomongin Indofood nih, Pak. Pasti kan nggak lepas-lepas jauh dari brand yang paling gede banget, Indomie, gitu ya. Kalau aku penang sedikit sih, Pak. Bapak, kalau Indomie sukanya rasa apa nih, Pak? Saya yang klasik, goreng. Dan tentu aja... Saya lagi suka ini sih, apa? Yang sotopadang. Oh, sotopadang. Yang kuliner Nusantara, ya? Kuliner, kuliner. Iya, oke. Nah, Pak Axton, aku mau nanya nih. Sebenarnya, apa sih yang harus dilakukan oleh anak muda untuk bisa sukses dan lebih baik dari yang lainnya nih, Pak? Mungkin saya... Sebelumnya ya, kita terima kasih dulu ya. Pertama-tama, selamat pagi untuk semuanya. Dan terima kasih banyak untuk yang nonton juga untuk kesempatan berbicara dan sharing-sharing hari ini. Jadi, kalau kita lihat topiknya apa ya? Jadi, apa yang harus dilakukan ya? Saya merasa panelis yang... Teman-teman panelis saya lebih... Ini ya, lebih cocok ya untuk ngomongin tentang apa yang mesti dilakukan ya. Jadi, apakah bekerja keras, tetap fokus. Saya pikir satu poin yang tadi Pak Argo ngomong juga mentoring ya. Saya pikir itu sangat penting juga. Namanya, kalau saya boleh cerita dikit ya, waktu sekolah saya sih tidak pernah menjadi terbaik di kelas. Bahkan, kadang hampir tidak lulus kelas. Jadi, intinya B aja. Jadi, ketika saya mulai bekerja, saya sering sekali membanding diri saya sendiri dengan orang-orang di sekitar saya ya. Jadi, baca tentang apa yang udah dicapai orang-orang seusia saya. Dan kalau kita bilang, tentu aja semua ini hanya tekanan pribadi. Saya, yang saya paksakan pada diri saya sendiri ya. Jadi, saat itu saya tidak memiliki tekanan media sosial dan internet seperti yang teman-teman adik-adik miliki sekarang. Jadi, kalau saya boleh... Ya, I think sekarang... Saya merasa bahwa anak-anak muda sekarang itu hidupnya di dalam society yang obses dengan kesuksesan. Tidak ada kesempatan untuk kegagalan sebagai proses belajar tumbuh. Dan saat ini ada stigma juga kalau di kalangan pemuda nih, bahwa Anda harus sukses dalam waktu yang secepat mungkin. Dan sekarang kalian juga menjadi lebih tertekan dengan daftar-daftar prestasi untuk anak-anak muda, list of achievements, orang-orang di bawah umur 30, semakin banyak. Dan namun tidak menginspirasi kita sebagai masyarakat atau membuat bangga terhadap diri sendiri. Ya, jadinya seringkali daftar tersebut juga hanya menimbulkan banyak rasa iri, kegelisahan, dan mendorong orang untuk saling membanding yang akhirnya berfokus pada kekurangan kita. Nah, jadinya tidak semua orang punya jalan dan sukses mesti menjadi entrepreneur atau kalau kita lihat di panel ini, saya pikir kita telah menciptakan kita sendiri dan bukan entrepreneur juga. Jadi, kalau boleh berbagi ya, boleh berbagi lagi ya. Jadi, ini adalah tiga poin yang saya merasa, kalau saya tahu tentang poin-poin ini waktu saya muda, mungkin saya bisa lebih pede dikit ya. Ya, jadi yang satu adalah jangan bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Hidup bukan perlombaan. Perjalanan setiap orang akan memiliki kecepatan yang berbeda. Jadi, kalau saya baru mengerti apa yang harus saya lakukan setelah saya 30 tahun. Jadi, untuk teman-teman, jadi mungkin ambil waktu untuk menentukan goal sekalian dan temukan hal-hal yang penting yang akan membangun jalur mencapai tujuan tersebut. Poin kedua, kita mesti ubah perspektif dan definisi tentang kesuksesan dan kegagalan. Hidup tidak akan selalu berjalan bolos dan gagal dalam sesuatu tidak membuat orang yang gagal. Jadi, saya akan belajar self-compassion. Jadinya itu adalah kepada diri sendiri dan beri kesempatan kepada dirimu. Tadi ada tiga poin yang mau di-share ke Pak Akson. Yang pertama, itu bukan sebagai suatu balapan gitu ya Pak ya. Bukan suatu perlombaan. Yang kedua, juga harus bisa mendefinisikan lagi mengenai kesuksesan kayak gitu. Yang ketiga apa nih Pak Akson? Jadi, tadi yang kesatu adalah jangan bandingin diri dengan sendiri sih. Jadi, hidup bukan perlombaan. Take time untuk menentukan goals, goals-nya kalian, dan temukan hal-hal penting yang akan membangun jalur mencapai tujuan tersebut. Jadi, yang kedua tadi saya ngomong adalah yang kita mesti ubah perspektif kita definisinya kesuksesan dan kegagalan. Jadi, praktis self-compassion. Jadi, kita mesti berani untuk menggagal. Jadi, kalau gagal, kalian harus menjadi self-compassion. Jangan, 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 don't blame yourself for it, learn from your mistakes. Yang ketiga adalah sekarang dunia yang lebih dari pernah sih. Jadi, dunia membutuhkan kita-kita untuk menjadi seseorang yang empatik. Apakah empatik? Jadi, belajar untuk menempatkan diri sendiri di posisi orang lain dengan tujuan untuk memahami perasaan dan perspektif mereka. Jadi, what I would do adalah start hanging out dengan orang-orang yang bukan di teman sosialnya kita. Dan di situ kita bisa belajar pandangan yang berbeda dari kita. Siap-siap akan andal adanya hal-hal yang berbeda, pemahaman, dan perasaan kamu. Jadi, juga jangan pernah berpikir bahwa dirimu lebih pinter dari orang lain dan menghadapi semua hal dengan hati dan pikiran yang terbuka. Dan yang terakhir adalah, kamu tidak akan tahu wisdom atau kearifan akan datang dari mana dan dari siapa. Jadi, be open to learning from everyone sih. Ini, ini hang lagi? Enggak kan? Oh, oke, ya. Kedengeran ya? Kedengeran, kedengeran, Pak. Oke. Ya, oke. Nah, tadi, jadi ada tiga poin yang sudah dibagikan ya, Pak Akson. Don't compare yourself with others. Dan juga, definisikan lagi mengenai kesuksesan dan keberhasilan menurut Yotar semua. Dan juga tadi, sifat empati. Jadi, bagaimana kita memilih empati terhadap orang lain. Apalagi penting banget di situasi pandemi seperti saat ini, kita harus bisa memiliki empati untuk orang lain. Oke, makasih Pak Akson. Nanti saya tanya-tanya lagi ya. Dan mungkin saya akan pindah ke Pak Boy nih. Nah, Pak Boy. Bapak Boy ini sebagai Head of Corporate Communication. Ya kan? Nah, saat ini Pak, saya mau nanya Pak, gimana sih cara memahami audiens untuk mencapai tujuan komunikasi yang tepat? Apalagi saat ini, udah banyak sekali distraction gitu ya Pak Boy ya. Jadi, menurut Bapak Boy sendiri, sekarang bagaimana sih caranya untuk bisa memahami audiens? Ya, selamat pagi teman-teman Yoters, semua peserta Yot National Conference tahun ini. Jonathan, salam kenal. Selamat pagi juga untuk Akson dan juga Mas Argo. Tadi pertanyaannya mengenai, gimana caranya untuk memahami audiens ya, untuk mencapai tujuan komunikasi. Jadi, kadang-kadang gini, Jonathan, kadang-kadang tuh dalam berkomunikasi kita suka lupa ya, atau kadang bahkan ignorance gitu, bahwa audiens tuh penting banget memahami pesan-pesan kita. Komunikasi yang efektif itu kan tentunya dua arah. Kita yang menyampaikan pesan, dan di seberang sana yang memahami pesan kita. Nah, untuk mencapai tujuan komunikasi yang tepat, tentunya kita harus mengenali dulu secara terperinci siapa audiens kita. Kalau audiens yang besar, ya kita bisa mulai dengan melakukan riset pada audiens kita, dengan membuat pemetaan secara umum audiens yang ingin kita sasar. Misalnya, dimulai dari gendernya, usianya, demografinya, tingkat pendidikannya, tingkat sosial, tren, aspirasi, dan masih banyak lagi. Dan dari hasil riset itu, kita bisa pelajari lebih dalam lagi tentang karakter audiens tersebut. Misalnya nih, kalau audiens yang dituju adalah gen Z gitu ya, maka kita harus tahu karakter yang menempel pada gen Z tersebut. Misalnya, apakah mereka cenderung lebih mendengarkan influencer, apa dibandingkan dengan media-media arus utama, atau misalnya mereka lebih mementingkan pengalaman daripada sekedar diberitahu dan tingginya penggunaan mobile apps pada generasi tersebut. Nah, dari hal tersebut, maka kita sebagai praktisi komunikasi, punya latar belakang, punya landasan, untuk memilih bentuk ataupun cara berkomunikasi yang paling tepat dengan audiens kita. Nah, kita juga bisa merubuskan formula-formula komunikasi yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada audiens kita dan menciptakan komunikasi dua arah yang tentunya lebih efektif. Jadi, untuk menemukan channel dan cara berkomunikasi tepat, tentunya kita juga harus berinvestasi pada data dan riset yang kita lakukan untuk memperoleh insights, insights-insights terkini, biar jadi selalu relevan dengan kondisi audiens saat ini. Jadi, kalau sudah mengetahui karakter audiens, kita bisa meminimalkan hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses komunikasi baik individu ataupun korporasi. Jadi, sebagai komunikator atau pemberi pesan, kita juga harus mampu menangkap apa yang sesungguhnya diharapkan dari sisi audiens ya. Dan bagaimana cara menarik minat mereka bukan hanya segedar berkomunikasi dari kacamata kita sendiri. Nah, jadi nantinya kita dapat menemukan kecocokan antara informasi yang ini kita sampaikan dengan informasi yang ingin didengar oleh audiens kita. Nah, hal ini menjadi krusial karena di era saat ini di mana arus informasi dan perubahan itu bergerak sangat dinamis. Kita sebagai praktisi komunikasi harus dituntut untuk bisa terus beradaptasi biar bisa menarik perhatian audiens di tengah banjirnya informasi yang menyajikan pesan yang begitu banyak dan relevan buat mereka. Jadi, pada akhirnya, pesan yang ingin saya sampaikan adalah agar bisa didengar oleh audiens dan tujuan komunikasi yang kita harapkan harus bisa tersampaikan dengan tepat. Begitu, Jonathan, untuk menjawab pertanyaannya tadi. Oke, Pak Boy. Nah, ini menarik sekali ya kalau misalkan tadi Pak Boy sempat sampaikan mengenal audiens. Nah, ini kan juga tadi Pak Axton sempat sampaikan bahwa empati. Jadi, kita juga bisa menarik apa yang orang lain pikirkan atau rasakan juga. Tapi, aku juga mungkin penasaran nih apa namanya sama Pak Argo nih, Pak. Bapak, apa sih yang sebenarnya Pak Argo lakukan? Pasti gini, di antara banyak karyawan yang muda di Bank BRI, pasti ada sesuatu yang Pak Argo lakukan sehingga Pak Argo bisa mencapai posisi saat ini. Nah, Pak Argo bisa sharing sedikit nggak sih? Sebenarnya ada nggak sih yang dilakukan gitu sehingga bisa terpilih menjadi salah satu direktur termuda di Bank BRI? Oke, thank you, Jonathan. Ya, mungkin kalau misalnya boleh berbagi ke teman-teman yotor semua ya, bahwa being a young person in a big company itu tetang-teman itu sendiri gitu. I so hate the word millennial gitu. This kind of labeling yang disematkan pada banyak kasus malah-malah memisah-misahkan antara segmen usia gitu. Nah, kalau saya bilang sih lepaskan dari beban-beban semacam itu ya, terus kita buktikan dengan karya aja gitu. Jadi, apa namanya, kita malah justru menggabungkan resource-resource yang ada tadi. Ada yang, apakah yang lebih muda selalu lebih semangat, lebih benar, nggak juga. Apakah yang tua gitu, apakah yang lebih senior mereka juga pasti selalu benar, nggak juga gitu. Tapi, artinya apa? Artinya, ya kita bisa menggabungkan resource yang ada tersebut gitu loh. Terus, kalau kita bicara tantangan pasti ada banyak ya, apalagi perusahaan besar juga ada banyak sekali tantangannya juga. Nah, mungkin yang bisa dipastikan adalah kalau kita sebagai orang yang muda itu kita menang semangat itu satu ya. Jadi, kalau diberi kerjaan gitu. Ini kebetulan kanal listnya ini semuanya dari side korporat kayaknya ya. Nah, mungkin yang bisa saya share. Mungkin yoters ada berbeda juga backgroundnya. Mungkin ada yang entrepreneur, ada segala macam, mungkin ada berbeda. Tapi, paling nggak, ketika kita terima tantangan atau pekerjaan itu kadang-kadang kita ngeluh gitu. Ini kok kerjaan, kok gue terus gitu ya. Nah, tapi jangan begitu. Jadi, silakan grundel, nggak masalah. Itu is part of your manager, grundelnya gitu ya. Tapi artinya, terima tantangan itu sebagai kesempatan untuk berbuat lebih gitu loh. Jadi, kalau saya sering bilang kalau untuk tantangan dan pekerjaan itu lebih baik memuai karena panas, ketimbang menyusut, karena dingin didiamkan. Jadi, please, jadilah orang yang bisa berkembang sesuatu dengan wadahnya. Itu satu. Dan kedua, kalau misalnya kita harus gagal, tadi Aksan udah bilang juga ya, kalau gagal, jangan takut gagal. Gagal itu adalah part of pendewasaan gitu kan. Jadi, kalau kita harus jatuh, ya jatuh nggak apa-apa. Tapi, fall-nya jangan fall backward, fall forward gitu loh. Jadi, kalau kita sudah jatuh, ya kita belajar riksaan itu, jadi kita bisa bertumbuh lagi dalam kerjaan dan tantangan kita itu. Gitu mungkin. Oke. Jadi, buat anak muda, justru kalau dikasih tantangan, jangan kabur, jangan mengeluh gitu ya Pak ya. Tapi, diambil justru tantangan itu gitu ya. Ini saya belajar banyak nih, dari Pak Argun ya. Nah, kalau ngomongin soal juga tantangan, ngomongin soal komunikasi, bagaimana cara mau ngetahuan audiens, ini kalau produknya Indofood, salah satunya nih yang sempat viral banget nih ya. Apa namanya, ada kita atau rasa indomi, kayak gitu ya. Itu viral banget, pas itu nyarinya juga susah banget. Nah, aku pengen penasaran juga Pak Aksan nih, itu bagaimana sih cara, apa ya, mendapatkan ide untuk membuat produk seperti itu, dan bagaimana cara komunikasinya sehingga viral. Dan kalau saya dengar-dengar, katanya itu zero budget ya Pak ya? Aduh, bukan zero budget lah, jangan bilang gitu. Ntar, ntar. Oke, gitu. Saya akan dikasih budget lagi sama bos. Nah, itu adalah satu cerita yang lumayan memorable sih. Jadi, kalau kita di 2016, kalau teman-teman masih ingat, ya kita launching produk yang citato rasa indomi goreng, yang sempat viral. Ya, jadinya, kalian, jadinya, I think, I think, secretnya adalah, citato rasa indomi itu tuh menjadi viral secara tidak langsung. Ya, jadinya waktu itu, saya baru mulai Instagram, jadinya saya punya followers, cuma ada 300 orang, dan semua juga teman-teman, teman-teman, dan, ya, nggak ada orang luar lah intinya. Ya, waktu kita planning project si citato indomi goreng ini, saya bercanda dengan tim. Saya bilang, eh, saya minta dong sample, sampelnya adanya di hari ultah saya. Jadi, di 2016, hari ultahku, Januari, ada paket di kantor. Eh, produk citato indomi, ditaruh di basket, lucu lah, udah dibasketin gitu, udah diparselin gitu, ada kartu spongebobnya, happy birthday. Ya, saya foto dong, posting, karena dulu kan nggak ngerti ya. Nah, itu tuh empat bulan sebelum waktunya launching. Jadi, it's not even, it's not even in the plans yet ya. Jadi, dalam satu, dengan foto itu, dalam satu minggu, kita dapat empat juta impressions, dan, all of the media mulai ngeliput. ini bikin saya, bikin eksten, empat bulan tuh keringat bingin. pokoknya, saya screw up, saya screw up big time sih, in that sense. Jadinya, saya diteleponin bos, kapan bisa, bisa dipercepat, apa, launchingnya, karena itu udah dapet, dapet, dapet viralitasnya, terus udah diteleponin minimarket, supermarket, semua udah mau stocking produk, tetapnya, kita launching produk aja belum. Jadi, kapan kita bisa launching tuh. But, this is a very good, this is a very good, apa, learning for me ya. Jadi, itu tuh, jadi dari sana, saya ngerti, what is the power of digital, dan social media. Jadi, waktu saya sekolah, saya graduate-nya 2002, kayaknya, teman-teman, ini, Yoters di sini, ada yang belum lahir, jadinya, udah om-om di sini. Jadi, waktu saya sekolah, tidak ada social media, cuma ada Yahoo Messenger, Friendster, sama RIC lah, jadi pokoknya vintage gitu. Jadi, di sekolah saya, tidak diajarin tuh, digital media tuh apa, karena belum ada juga. Dan, salah satunya lagi, kalau saya, tidak menyemplung diri saya, untuk menjadi content creator, di Instagram, saya tidak akan tahu, what is the potential of Instagram, untuk marketing juga. So, what I'm trying to say here adalah, sekarang semuanya, bergerak dengan cepat ya, jadi kecepatan yang begitu cepat. Jadi, ketika kita masih muda, kita mesti rendah hati, untuk belajar yang lebih tua, dan kami yang lebih tua, juga mesti rendah hati, untuk belajar dari teman-teman, yang lebih muda. Jadi, key wordnya, continuous learning, belajar dari mana aja, dari mana aja, siapa aja, dan di, ya, try-try to be continuous learning lah, intinya. Jadi, so that's the, that's the key point sekali ya, kalau dengan, dengan campaign itu, learnings dari campaign itu. Oke, wah, gila ya, jadi dari sebuah ketidaksengajaan ya, hadiah ulang tahun, tapi malah itu bikin, apa ya, tokoh-tokoh semua pada mau ngambil, sampai ke pusingan soal stok gitu ya. Saya keringat-pingin lah intinya. Ini ada hubungannya juga nih, sama komunikasi nih, Pak Boy ya, kan tadi Pak Akson sudah sampaikan gitu ya, mengenai bagaimana, bisa viral seperti itu gitu ya, satu produk kita gitu ya. Nah, banyak orang yang juga, yang mungkin, kita ngomongin soal public relations gitu ya, banyak orang yang cuma ngomong, PR itu cuma sekedar membangun citra, atau image kayak gitu. Nah, sebenarnya di era saat ini, manfaat luas bagi perusahaan, untuk membangun public relations yang baik, dan relevan untuk perubahan itu seperti apa sih Pak? Ya, Jonathan, tapi saya sedikit mau menjelaskan, mengenai konteksnya saat ini ya, kalau kita lihat, public relations itu pasti sebagai komunikator perusahaan, atau organisasi yang mereka tempatin lah gitu, tapi kalau kita lihat saat ini ya, ada perubahan konsumsi media nih, saat ini lebih banyak orang, menggunakan portal berita online dan media sosial, sebagai sumber utama mereka dalam mencari, dan mengkonsumsi informasi. Jadi, lekatnya teknologi di kehidupan saat ini, tentu saja, tidak mengherankan kalau, media online dan media sosial, jadi pilihan utama masyarakat saat ini. Ya, jadi masifnya informasi yang beredar secara cepat, murah, murah diperoleh, ini membuat kita harus bisa menemukan formula yang paling tepat, untuk menciptakan konten yang bisa menarik perhatian target audience kita. Jadi, dampak lainnya dari penyebaran informasi di era digital ini, juga menyebabkan siapa saja bisa jadi produser, yang menghasilkan berita-berita atau konten-konten yang muncul di sosial media. Kalau bicara mengenai public relations, channel komunikasinya sekarang banyak banget. Dan kalau refer ke data digital tahun ini, menunjukkan pengguna aktif social media Indonesia, terus menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi. Ini hari ini kita pakai YouTube ya, untuk teman-teman yuk terus nontonnya. Ini platform social media yang digunakan terbanyak, dan kemudian dilanjutkan oleh WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter, dan seterusnya. Bahkan TikTok, kalau Axis suka main di TikTok, saat ini menempati top 10 social media yang paling banyak digunakan, di Indonesia. Jadi kalau bicara tentang aktivitas online yang paling banyak dilakukan oleh pengguna internet di Indonesia, nonton video online itu jadi kegiatan yang paling banyak dilakukan saat ini, yang sedang online. Disusul dengan mendengarkan musik, terus juga nonton vlog. Jadi kita sebagai praktisi public relations, itu selain membangun cita dan reputasi, PR ini juga harus mampu membentuk positioning brand. Ya, meningkatkan awareness kepada stakeholders, memastikan kebenaran informasi perusahaan yang tersebar, dengan menjaga alur komunikasi dan arus informasi perusahaan, membangun relasi strategis dengan stakeholders, baik itu internal maupun eksternal, kemudian mengubah perilaku audiens yang disasar, jadi sampai memberikan dampak nyata bagi keberlangsungan organisasi. Tentunya semua terkembali kepada apa sih menjadi tujuan perusahaan itu, apa tujuan organisasi itu, apa visi-misi mereka. Jadi antara lain berupa meningkatnya angka penjualan, laba saham, dan membantu manajemen untuk menentukan keputusan kebijakan secara jernih dan tepat nantinya. Itulah peran-peran public relations dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah organisasi, untuk bisa mendukung membangun cita dan reputasi perusahaan tersebut. Begitu, Jonathan. Oke, jadi fungsinya luas sekali gitu ya Pak, dan itu sangat-sangat krusial, karena tadi juga ada kaitannya juga, nggak cuma dengan penjualan gitu ya, tapi juga karena udah seperti Astra, sudah TBK, Indofood juga TBK, itu juga BRI juga TBK gitu, semua perusahaan TBK itu berpengaruh kepada harga saham juga kayak gitu ya. Jadi sangat-sangat krusial sekali gitu. Nah, untuk saya mau tanya lagi nih, Pak Argo nih Pak ya. Pak Argo saat ini karyawan di BRI ada ribuan Pak, dan pasti ini nggak mudah untuk mengatur dan juga memimpin ribuan orang di BRI gitu. Nah, apa saja sih Pak kesulitan memimpin di perusahaan besar, dan bagaimana cara Pak Argo sendiri untuk bisa memimpin sebagai leader gitu ya, karena di usia muda memimpin begitu banyak karyawan, pasti nggak mudah Pak. Ya, apa ya, salah satu tantangan dari bekerja di perusahaan besar tuh, ibaratnya BRI ini kayak kereta panjang, rangkaian panjang gitu ya, depannya udah belok gitu kan, kedengar belakangnya belum gitu kan. Jadi kecepatan propagasi perubahan, ataupun kebijakan tuh ada relatif lebih lambat gitu, ketimbang kalau perusahaan yang lebih agile, kecil, misalnya gitu. Nah, tantangannya mungkin adalah di komunikasi, tadi Mas Boy udah cerita banyak bagaimana komunikasi yang baik gitu, nah itu aspek-aspek itu perlu kami lakukan di BRI, di mana memang leadership itu kan bagiannya lemah memimpin kan, jadi seluruh kita harus bisa yakin sebagai leader itu apakah semua hal yang kita konsepkan di atas itu harus sampai ke level terbawah perusahaan kan. Artinya apa, artinya kita jangan bosan ngomong bahwa visi perusahaan seperti ini, kemudian tujuan kita seperti ini, caranya adalah begini, itu harus disebutkan terus-menerus gitu loh, jadi harus dipropagasi terus-menerus, karena apa, karena tadi perlu ada kecepatan rambat yang berbeda-beda di perusahaan gitu, nah itu kita harus tahu bahwa perusahaan apa, di organisasi kita itu seperti apa, dan kita harus adjust komunikasinya seperti itu, jadi terus-menerus disampaikan. Karena apa, karena kalau kita berhenti untuk bicara seperti itu, yang terjadi adalah di bawah itu, di jajaran itu barangkali akan, biasanya orang cenderung untuk mengisi void gitu ya, kalau ada void komunikasi itu, mereka akan mencoba membuat, mengisi kosongan itu dengan asumsi-asumsi, nah ini berbahaya gitu untuk organisasi. Nah menurut saya bahwa harus visi terus clear di komunikasi dan ke level terbawah, dan jangan bosan untuk mengulang-ulang gitu ya, karena tadi ya kalau kita nggak sebutkan, kita yakin dengan bahwa ini sampai ke level-level bawah, nanti tujuan organisasi itu nggak tercapai gitu loh. Jadi tantangannya mungkin itu yang terjadi di organisasi yang besar seperti BRI gitu, tapi ya dari komunikasi lainnya gitu. Oke, ini menarik ya, jadi apa namanya, kita belajar ya Yoters ya hari ini ya, dari tiga perusahaan besar gitu ya, baik dari BRI, Indofood, dan juga Astra, bahwa komunikasi itu sangat penting sekali gitu, makanya tadi juga Pak Boy juga ngasih tahu beberapa tips gitu ya, jadi mungkin buat Yoters semua, ada kalanya juga bisa belajar bagaimana cara komunikasi yang efektif dan efisien gitu ya, untuk audiens atau untuk pelanggan, kalau misalkan jualan juga kayak gitu ya. Nah, aku mau nanya lagi nih, untuk Pak Axton nih, kapan sih Pak waktu yang tepat untuk bisa menentukan apa jalan hidup kita ke depannya? Sebelum saya jawab yang itu, mungkin kalau ngomong tentang komunikasi, teman-teman yang muda jangan julid aja gitu loh, online jangan julid-julid aja. Oke, balik ke topik ya, jadinya kapan ya, kapan waktunya ya? I don't think there is a certain time that you will understand what you need to do sih. Jadinya, for me, kalau saya dari pengalaman saya sendiri, adalah be ready to take on any opportunity that is before you. Jadinya, be ready lah intinya. Saya akan menceritakan sesuatu yang terjadi belum terlalu lama kali ya. Jadinya, pada 2012, saya diundang untuk berpartisipasi dalam proyek intervensi gizi yang akan membantu mengatasi isu stunting yang masih menjadi masalah sampai sekarang di Indonesia. Pada saat itu, saya tidak mengetahui apa itu stunting. Jadinya, untuk teman-teman yang belum tahu, stunting adalah kondisi di mana seseorang anak kekurangan gizi sampai umur 2 tahun. Makanya, pertumbuhan otak dan fisik yang terganggu akan mendampak panjang hidup mereka. Nah, celah untuk melakukan intervensi kecil sekali, tepatnya seribu hari, dan sejak dalam kandung hingga umur 2 tahun. Nah, isu ini berdampak pada 30% bayi yang dilahirkan setiap tahunnya. Jadi, saya was invited to be part of a proyek intervention project di satu tempat di NTT. Jadi, jika di Indonesia rata-rata ada 5 juta bayi yang lahir setiap tahun, maka ada 1,3 juta bayi yang dalam resiko setiap tahunnya. Jadi, pada saat itu, saya terpanggil untuk ikut berpartisipasi untuk menjadi bagian dari solusi masalah ini. But, ada butnya nih, ada tetapinya nih. Saya penuh dengan keraguan, dan saya pikir diri sendiri nih, apa yang saya bisa lakukan untuk membantu. Waktu itu, saya masih agak muda ya, lebih muda dari sekarang ya. Jadi, apakah saya siap untuk menerima tentangan ini juga? Jadi, saya, it took me three weeks. Jadi, saya membutuhkan tiga minggu untuk, dan dengan dukungan banyak teman-teman dan rekan-rekan saya untuk menerima tentangan ini sih. Jadi, happy note adalah proyek ini berhasil menurunkan 10% angka stunting di area tersebut, dan setelah itu kami juga berhasil untuk menjangkau jutaan anak untuk kami edukasikan dengan proyek Hidup Sehat Yuh terkait dengan isu ini. Ini program kita kerjasama dengan ruang guru dan FKM UI, dan sekarang juga ditunjuk, saya sendiri juga ditunjuk sebagai global coach chair pada program PBB, Scaling Up Notation Business Network. Jadi, ceritanya, so, the lesson learned di sini adalah di dalam kehidupan, keraguan diri akan terkadang muncul. membuat diri merasa inferior dibandingkan rekan-rekannya, ya, rekan-rekan kita, atau rekan-rekanmu. Jika hal ini terjadi, take a step back. Ingatlah kembali di mana dirimu berada dan tetaplah bergerak maju. So, for me adalah, be ready to take on any opportunities that is before you, you may never know where it may lead. So, that is the, ini ya, jadinya, kalau kita bilang kapan waktunya, kita mungkin tidak akan tahu, but always be ready to take the opportunity. Oke. Menurut saya, John. Ini menarik nih, sama seperti yang tadi Pak Argo sampaikan di awal, gitu ya. Jadi, kalau misalkan ada luang, ada tantangan, itu jangan di-skip, jangan mengeluh, tapi walaupun kita ragu, gitu, coba diambil, karena siapa tahu itu yang bisa menentukan jalan hidup kita, kayak gitu ya. Jadi, ada benang merahnya di antara narasumber ini, gitu. Nah, mungkin sebelum kita ada beberapa pertanyaan dari audiens, saya mau tanya ke Pak Boy nih, untuk korporat besar, sebuah perusahaan, gitu ya, itu apabila misalkan terjadi kesalahan nih, Pak, dalam menyampaikan komunikasi, gitu ya, atau pesan ke publik, gitu, dan itu kesalahannya cukup fatal, kayak gitu ya, dan berdampak besar. Nah, gimana sih tipsnya nih, Pak, untuk kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut? Ya, jadi, jangan sampai ada kesalahan ya. Jadi, makanya, sebelum kita melakukan kesalahan, atau selalu terjadi kesalahan, tentunya sebelum kita melakukan komunikasi ke publik, gitu ya, artinya kita harus mengantisipasi dan meminimalkan kesalahan yang akan terjadi. Makanya kita harus think, kita harus think benar-benar apakah informasi yang kita sampaikan ini benar, atau tidak. Apakah helpful, apakah membantu orang lain nantinya, apakah cukup inspiring informasi ini, apakah necessary, apakah perlu, apakah enggak, apakah informasi ini baik, atau untuk bermanfaat buat orang banyak. Jadi, kalau misalnya sudah dilakukan itu semua, artinya kita sudah antisipasi, gitu ya. Namun, kalau terjadi kesalahan pun kepada komunikasi yang sampaikan kepada publik, tentunya kita harus segera mengumpulkan data dan fakta sebanyak mungkin dan inventarisasi semua kejadian yang terlihat, ya. Jadi, kronologisnya, informasi yang jelas dan akurat secara detail mengenai krisis yang terjadi. Kemudian, kita harus tentunya mengidentifikasi kenapa ini bisa terjadi, gitu. Mengetahui tipenya, jenisnya, tahapan-tahapan yang sedang terjadi. Karena apa? Karena identifikasi yang benar ini menentukan strategi yang tepat nanti kita mau overcomenya gimana, gitu, memperbaikinya gimana. Kemudian, kalau dalam sebuah korporasi, tentunya kita harus bentuk tim manajemen krisis yang bisa menunjuk satu orang juri bicara perusahaan ketika krisis terjadi, supaya tidak terlalu banyak sumber informasi. Jadi, ditunjuk satu orang saja yang bicara. Kemudian, tentunya, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Tergantung krisisnya apa, tergantung kesalahan itu apa, ya kan. Bikin standar informasi, kemudian, aktif mengadakan komunikasi untuk memantau perkembangan krisis tersebut, gitu. Kemudian, tentunya berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang bermasalah tersebut, misalnya, gitu ya. Dengan melakukan setiap komunikasi yang kita buat untuk overcome masalah yang timbul. Kemudian, tentunya, semua harus dilakukan. Kita harus memanfaatkan network yang baik, kita harus bisa menyebar luar informasi untuk berimbang kepada media masa atau mungkin digital channel sekitar, gitu ya. Terus, tentunya, setelah semua itu lewat, kita tetap harus evaluasi. Kita harus dokumentasikan semua langkah yang sudah kita lakukan untuk menanggulani permasalahan yang terjadi, gitu kan. Menyusun program-program komunikasi yang efektif lagi untuk bisa memperbaiki situasi, suasana dengan cepat dan baik. Jadi, semua ini jadi kayak case studies, gitu. Jadi, jadi kayak pelajari kasus-kasus yang kita sudah pernah terjadi, jadi ini bisa jadi referensi untuk ke depannya. Kalau terjadi lagi, tentunya kita sudah belajar dari sebelumnya. Begitu, Jonathan. Oke, thank you, Pak Boy. Jadi, pentingnya untuk bisa belajar dari kesalahan supaya kita tidak bisa tidak mengulanginya di kemudian hari, gitu ya. Oke, saya akan membuka pertanyaan dari audiens. Terima kasih, Pak Boy. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk untuk ketiga narasumber. Ini dari Muhammad Febriansah Rohimat. Halo, Pak, Pak Bapak, aku mau nanya nih, terkait kegagalan, Pak. Dari pengalaman narasumber, gimana cara mengatasi kegagalan sewaktu awal berkarir hingga para narasumber mencapai posisi karir saat ini? Jadi, mungkin dari Pak Argo dulu, pernah gagal gak sih, Pak? Dan gimana cara untuk menanganinya, Pak? Gagal, bukan pernah lagi, sering malah sebenarnya. Tapi tadi, Pak Akas pertanyaannya tadi ya, jadi, artinya itu membuat saya seketan peserta bertumbuh sebenarnya. Salah itu kalau kita gak salah, biasanya akan melakukan lagi gitu loh. Jadi, jadi lebih baik kita belajar dari usaha lahan, terus ya, apa namanya, bertumbuh di sana gitu loh. Jadi, mungkin cara memperbaikinya adalah, jangan berpikir linear, itu satu. Terus, always question things ya. Kira-kira kalau kemarin saya salah, itu apa yang bisa saya perbaiki. Mintalah feedback dari teman-teman, dari yang bos kita, dari mentor, segala macam, untuk bisa bertumbuh. Terus ya, pasti nanti kita jadikan itu sebagai pengalaman gitu. Kan pengalaman adalah guru terbaik ya, kabarnya gitu kan. Mungkin dari saya gitu. Belajar dari pengalaman gitu ya, Pak ya. Kalau Pak Akson, pernah gagal gak nih, Pak? Terus sering banget. Jadi, yang dilihat tuh cuma yang sukses-sukses aja kan ya. Jadinya campaign yang sukses dan lain-lain. Kalau kita ngomongin marketing ya, jadinya di portfolio kita ada 30 brand, pasti ada yang tidak begitu sukses daripada yang lain. yang tadi saya ngomongin adalah how to get over ya. Jadinya, kayak yang Pak Argo bilang, jadinya mungkin kita harus kita harus pelajarin sih jadinya kenapa kita gak suksesnya. Tapi, pada saat yang sama, kita harus kita harus beri self-compassion lah. Jadinya kita harus memaafkan diri sendiri kalau kita berbuat salah apa aja dan terus berjalan. Jadinya, menggunakan pengalaman itu dan terus berjalan. Dan untuk tadi Pak Argo ada kata-kata yang bagus tuh. Fail forward. Jadinya, kalau udah udah gagal, gagalnya tuh mesti ke depan. Jadinya mesti belajar dari situasi itu. Jangan 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 don't take the failure as something as a setback. Jadi, mungkin itu mindset aja sih. Jadi, kegagalan itu bukan artinya kita gagal. Mungkin as a mindset kita mesti mulai pikir begitu mungkin. Jadi, kalau gagal tuh jangan kita juga apa namanya ke belakang tapi kita harus move on gitu ya. Nah, kalau Pak Boy sendiri gimana nih Pak? Cara menghadapi kegagalan. ya, jadi yang pertama jangan takut untuk gagal. Ya, artinya kalau kita udah takut duluan artinya kita gak akan bisa mau maju ke depan. Jadi, jangan pernah takut. Makanya semua harus dipersiapkan. Sudah diantisipasi. Kalaupun akhirnya gagal juga, ya artinya kita harus evaluasi. Evaluasi apa ya? Kita kurangnya di mana? Kita salahnya di mana? Sehingga bisa move forward ke depan untuk bisa merbaiki kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Sehingga yang nantinya akan bisa lebih berhasil lagi. Jadi, jangan pernah takut untuk kegagalan. Oke, kalau poin dari Pak Boy, jangan pernah takut untuk gagal ya. Karena gagal itu wajar. Semua orang pasti pernah mengalaminya kegagalan. Oke, berikutnya ini juga ada dari Arunna Fathia. Mau tanya untuk Pak John. Mungkin kita mesti disclaimer nikit ya. Jadinya jangan go in something without understanding. jadi kalau mau masuk ke proyek atau masuk ke investasi dan lain-lain tolong ngertiin semua aspek dari sananya dulu. Jadi, kalau gagal kita juga bisa men-evoluasi diri sendiri di mana gagalnya. Itu bukan blind faith ya. Jadi, itu lain sekali dengan blind faith kamu masuk oh saya gagal yaudah. Tapi, di sini konteksnya adalah kegagalannya sudah dipikirin dari A sampai Z-nya. Jadinya jangan pikir ini tuh oh ya kita masuk yuk kita masuk tentunya gagal ya gagal gitu loh. Jangan. Jadinya tolong ngertiin yang semua punya proyek atau mau masuk apa aja tolong ngertiin semua aspek di dalam situ dulu baru masuk kalau gagal pelajarin kegagalannya gitu loh. Mungkin itu disclaimer dikit loh. Jadinya teman-teman teman-teman adik-adik ya. If you plan to fail you fail to plan gitu ya. intinya gitu lah. Mesti ada planning stage-nya juga gitu loh. Jadi, jangan asal sembarang oh berani pokoknya maju aja maju tapi tanpa ada persiapan tanpa ada planning tanpa pernah mengetahui resikonya kayak gitu. Nah, gitu loh. Jadi, kan banyak tuh teman-teman sekarang yang lagi main-main kripto tuh hati-hati ya teman-teman. aku tuh lihat kalian tuh deg-degan tau gak honestly to be honest. Itu topik yang lain. Itu topik yang lain. Ini dari Arunapathian ada pertanyaan yang menarik juga. Mau tanya untuk semua pembicara gimana caranya kita bisa fokus ketujuan karena banyak anak muda yang saat ini susah untuk fokus. Mungkin Pak Akson dulu gimana nih Pak? Untuk fokus caranya gimana nih Pak? Untuk fokus? bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki fokus? Untuk fokus salah satu teknik atau pelajaran yang saya belajar the last few months adalah kayak gimana kita harus berhati-hati ya. Jadi, mindfulness adalah bagaimana kamu berada di present. Jadi, itu fokusnya aduh gimana ya ceritanya ya kalau mindfulness kita bisa pikirin yang akan datang mesti ngapain itu namanya planning ya jadinya kita ngerti kita mau achieve-nya kemana tapi apa yang kamu lakukan itu mesti aduh gimana ya cerita ngomongin tentang mindfulness ya it's just being in the present sih jadinya kalau kita lagi baca buku kita be in the present of baca buku gitu loh kalau kita lagi bikin project kita in the present of bikin project apa-apa lagi bikin presentasi kita in in the in being in the moment gitu mungkin ada satu trik ya yang saya kemarin lagi nonton apa lagi scrolling scrolling tiktok juga sih yang saya mau terapin gitu loh mungkin kasih time frame whatever you're doing jadinya kalau kita lagi mau bikin presentasi nih kita kasih time frame 20 menit apa satu jam kita gak kita cuman ngerjain project itu aja gitu jangan main tiktok jangan lihat instagram dan lain-lain gitu so that is the focus yang kita kasih during that moment satu jam 100% untuk project itu mungkin ya mungkin itu bisa menjadi satu tools yang kita pakai untuk untuk being mindful I don't know whether that answers the question or not ya saya nanggep untuk bisa be present itu gitu ya ini mungkin kalau untuk Pak Boy mungkin aku spesifikin lagi untuk anak muda saya ini kan belajar dari rumah kerja dari rumah itu sangat banyak sekali godaannya biar gak fokus gitu Pak mungkin pengalaman untuk work from home biar fokus itu sekolah belajar itu gimana Pak ya aku mau nambahin sedikit ada yang extensita ya untuk fokus tentunya kita harus mengerti diri kita sendiri gitu ya jangan sampai maunya semua cepat maunya semua instant semua itu ada prosesnya gitu ya untuk mencapai tujuan kita nah untuk mencapai tujuan kita itu tentunya kita harus sangat mengerti diri kita tahapan itu mau sampai dimana nih hari ini apa besok apa lusa apa minggu depan apa bulan depan apa sehingga gak mungkin hari ini punya rencana hari ini juga jadi gitu itu harus ada proses yang kita harus lakukan itu yang harus dipahami lah teman-teman yoters para peserta hari ini gitu ya nah kalau situasinya di rumah gitu ya banyak distractions yang terjadi kalau saya di rumah ada anak saya ada istri saya dan seterusnya banyak distractions tapi kan kita punya ruangan kerja sendiri yang akhirnya secluded gak ada orang lain yang bisa ke situ nah untuk fokus bekerja dari rumah tentunya kita juga harus punya commitment commitment yang kita harus jalani untuk bisa memenuhi target-target kita dari manapun dari rumah dari hotel dari pinggir pantai atau mungkin dari tempat-tempat lain gak di kantor gitu misalnya ya nah tentunya itu commitment diri kita sendiri kita harus punya dalam diri kita kita nih mau mencapai tujuan ini nah commitment ini harus dipegang terus yang kadang-kadang mungkin dari teman-teman anak-anak muda ini kadang-kadang ingin cepat-cepat aja ingin setengah-setengah gitu ya gak full commitment jadi akhirnya pekerjaan atau tujuan itu gak sampai 100% gitu mungkin hanya sebagian dan dalam waktu yang pendek gitu jadi percayalah bahwa apapun yang teman-teman itu rencanakan apapun yang teman-teman cita-citakan itu semua ada prosesnya ya just go step by step bisa aja baby steps kalau mungkin teman-teman masih baru belajar dulu gitu ya tapi lama-lama proses itu akan memperkuat diri kita untuk mencapai tujuan kita dan harus konsisten sampai ke tujuan itu jangan sampai gagal sedikit apa ya terus gagal terus ganti lagi pindah track lain jadi konsisten aja di tujuan itu tujuannya apa sehingga kita nyampainya pelan-pelan akan sampai juga gitu oke ya jadi karena kuncinya dari Pak Boy adalah konsisten gitu ya ke satu tujuan jangan terlalu banyak pindah-pindah haluan lagi jadinya gak fokus kayak gitu ya nah mungkin sebagai penutup nih Pak Armand apa oke ini pertanyaan sangat relevan tentu saya ya ada Pak pernah baca riset kalau gak salah bahwa semakin kesini orang-orang modern itu semakin pendek attention span jadi semakin apa short attention span gitu ya karena kita terbiasa dengan social media dan selanjutnya yang chunk size ya bite size termasuk kayak mana-mana orang misalnya baca headline doang terus kemudian langsung julid tadi yang ekstern bilang nah ini jadi itu kejadian di fokus ya fokus ditatai dan disiplin eksekusi gitu jadi kita harus set boundary tadi yang Boy sampaikan cocok banget jadi set boundary terus kita harus disiplin sama diri sendiri gitu loh ketika kita mau kerjain sesuatu oke mungkin kita ada endurance juga ada faktor endurance sana tapi time boxing mungkin ya jadi saya akan kerjakan dalam 5 jam ke depan saya harus fokus saya off social media barangkali gitu terus ya kita set boundary tadi jadi ketika kita kerja jangan terdistraksi dan bagaimana tadi bisa fokus terhadap tujuan terus mungkin ada beberapa orang yang sukses juga dengan cara visual ya mungkin visualize juga goal kita apa untuk project misalnya project jadi saya harus begini kapan by time kapan itu mungkin cara visual juga bisa digunakan juga gitu mungkin terima kasih oke luar biasa sekali nah kita waktunya sudah habis tapi mungkin dari masing-masing narasumber untuk bisa memberikan sedikit saja upwards untuk yoters semua atau kata penutup silahkan mungkin dari Pak Argo singkat saja Pak ya terima kasih mungkin kalau boleh sharing sedikit satu pesan saya adalah untuk teman-teman yoters ini adalah be yourself satu dan kedua always question things jangan bosan untuk pertanyakan jangan jangan selalu apa ya tunduk pada kompleksen terhadap apa yang selama ini berjalan always question things jadi yang paling berbahaya itu adalah selama ini taunya begitu selama ini begini jadi kesempatan kita yang mudah adalah melihat depresif yang baru dan tetap semangat dan menjalankan apa yang menjadi tugas kita terima kasih oke terima kasih untuk Argo dan juga Pak Akson silahkan top words mungkin kalau kita sekarang ya in today's society kayaknya kita terlalu fokus kepada apa yang apa ya jadi mungkin ya I mean hari ini punya key message adalah ya stay curious all the time jadi ya maintain kerendahan hati untuk belajar dari manapun siapapun dan continuous learning and be kind to yourself jadi ya always be kind to yourself gitu loh don't put too much pressure on yourself life is a journey ya so mungkin mungkin gitu aja oke please be kind yourself ya oke Pak Boy silahkan Pak Boy ya saya sih pengen mengajak Yoters semua beserta yang on top national conference hari ini untuk bisa menggunakan media sosial dengan bijak ya bisa menceritakan hal-hal baik tentang Indonesia hashtag Indonesia bicara baik karena apa karena kita satu Indonesia nih kayak baju saya oke keren banget ya kita satu Indonesia oke terima kasih sekali lagi untuk Pak Argo Pak Akson dan juga Pak Boy semoga semuanya dalam keadaan kondisi sehat terima kasih thank you semua untuk narasumber kita hari ini thank you thank you selamat menikmati